Jodoh si matuk keranjang jilid tiga. Aku mau bicara, akan tetapi ada dua syarat, katanya. Kalau kalian tidak memenuhi syarat itu, aku tidak mau bicara, di HWA tersenyum mengejek. Ia tahu bahwa ucapan itu hanya gertakan kosong belaka. Kalau ia menyiksa siaku ibu di depan matuk kakek itu, apapun yang ia minta tentu akan dipenuhi olehnya. Hem, apakah dua syarat itu tanyanya untuk mempermudah pengakuan cia kong liang? Pertama, engkau harus berjanji untuk membebaskan cia kui bun, baik, aku berjanji akan membebaskan cucumu itu kalau kami sudah memperoleh siang bok kiam dan tika hai ideng. Dan kedua, sebelum aku memberi keterangan, kalian harus memperkenalkan diri dan menerangkan mengapa kalian memusuhi Cien Ling Pai Bi HWA tertawa dan memandang ke arah tiga orang suhunya. Matanya yang genik itu berkejab-kejab bermain metu dengan mereka, kemudian ia pun menjawab. Sudah sepatutnya engkau mengenal siapa kami. Lihat, tiga orang itu adalah guru-guruku, yang pertama Lem HWA Chu, kedua Suok HWA Chu, dan ketiga Kim HWA Chu, aku tidak mengenal nama-nama itu, kata cia kong liang sambil mengingat-ingat. Mereka bertiga di dunia kenggau dikenal sebagai pekelian semkwi, ah! Kiranya orang-orang pekelian kaw siakong liang terkejut bukan main dan kini mengertilah dia mengapa mereka mengganggu Cien Ling Pai. Pekkelian kaw akan mengganggu siapa saja tanpa pandang bulu, demi kepentingan perkumpulan sesat itu. Bagus kalau engkau sudah tahu. Dan aku sendiri seorang anggau tapek, liang kau pula, murid mereka, namaku Sudi HWA dan lebih dikenal dengan julukan Tok Chiang Bimoli, hem, cia kong liang maklum bahwa Cien Ling Pai benar-benar berada di dalam bahaya. Akan tetapi dia dibuat tidak berdaya dengan ditawanya cucunya. Pula, kalau dia memberi keterangan tentang pedang pusaka Siang Bok Kiam dan ilmu TKHI Ibang kepada mereka pun tidak akan merugikan Cien Ling Pai, dan terutama sekali untuk menyelamatkan cucunya. Nah, sekarang katakan di mana adanya Siang Bok Kiam tanya Bihawa dan kini tiga orang pendek tapek, liang kau itu pun membuka mati yang tadi mereka pejamkan. Mereka memandang ke arah kakek itu dengan pandang mata penuh harap. Kau tidak tahu, cia kong liang menggeleng kepalanya. Bihawa melompat berdiri dari bangkunya dan mukanya berubah merah sekali, matanya mendelik dan kedua tangannya terkepal. Tua bangka busuk. Engkau menipuku dan melanggar janji? Apa kau melihat cucumu itu ku sembelih perlahan-lahan di depan matamu, kemudian daging dan darahnya akan ku masak dan kuahnya akan ku paksa masuk ke dalam perutmu cia kong liang bergidik. Dia sudah cukup mengenal kekejaman orang-orang pek liang kau dan dia tahu bahwa ancaman itu bukan hanya gertakan belaka. Kalau perlu, wanita itu tentu akan dapat melaksanakan ancamannya itu dengan darah dingin. Anak perempuan calon penghuni neraka. Aku bukanlah seorang yang suka menipu, tak pernah pula melanggar janji. Kalau ku katakan bahwa aku tidak tahu di mana siang bokiam berada, hal itu bukanlah bohong. Aku memang benar tidak tahu, bahkan aku belum pernah melihat pedang pusaka nenek moyangku itu bohong. Tidak mungkin. Engkau adalah keturunan keluarga cia, pimpinan Chin Ling Pai. Betapa mungkin engkau tidak tahu tentang siang bokiam? Hayo ceritakan semuanya dengan jelas. Awas kalau engkau membohong, aku tidak mau mengancam untuk kedua kalinya cia kong liang menarik napas panjang. Pedang pusaka siang bokiam milik nenek moyang keluarga cia memang benar tidak ada lagi. Bahkan mendiang ayahku, cia bun hou, tidak tahu di mana pusaka itu kini berada. Pernah ku tanyakan dahulu kepada ayahku, dan dia hanya mengatakan bahwa yang terakhir kalinya, pedang itu berada di tangan kakek cia keng hong, ketua Chin Ling Pai yang dahulu. Kemudian, mendiang ayah tidak pernah tahu lagi di mana pedang pusaka itu disimpan. Pernah ayah mengatakan bahwa kakek cia keng hong sengaja menyembunyikah pedang itu dan melarang pusaka itu untuk dijadikan senjata. Pusaka itu hanya dikenal namanya saja sebagai benda pusaka Chin Ling Pai. Aku sendiri melihat pun belum, apalagi memilikinya, Subi Hwa mengerutkan alisnya. Karena cia keng hong itu ketua Chin Ling Pai, tentu pedang pusaka itu disembunyikan di perkampungan Chin Ling Pai. Tidakkah begitu mungkin saja, akan tetapi sejak mendiang ayahku berada di Chin Ling Pai, sampai aku menjadi ketua kemudian dilanjutkan puteraku dan sekarang dipegang oleh cucuku, keluarga kami belum pernah mencarinya. Kenapa mengingat pesan ayah dahulu bahwa kakek tidak menghendaki pedang pusaka itu muncul sebagai senjata? Hanya namanya saja yang kami ingat sebagai pusaka Chin Ling Pai, dan nama itu diabadikan dalam bentuk ilmu pedang sianggok kiamsut, Subi Hwa mengangguk-angguk, lalu menoleh kepada tiga orang gurunya dan ia berkata lirih, kita bisa mencarinya nanti, tiga orang pendetap Lian Kau itu mengangguk. Sekarang tentang ilmu THKH Iibeng. Hayo ceritakan yang sebenarnya tentang ilmu itu. Kami ingin memilikinya kata pula Bihawa dengan suara galak karena kekecewaannya mendengar tentang sianggok kiam tadi. Seperti juga pedang pusaka sianggok kiam, ilmu THI Iibeng sudah lama menghilang dari keluarga kami, bahkan dari Chin Ling Pai. Aku sendiri tidak menguasai ilmu itu, aku tahu bentak di HWA galak. Kalau engkau menguasai ilmu itu, tentu tidak mudah tertawan oleh kami. Yang kutanyakan adalah kitabnya, Kitab Pelajaran Ilmu THKH Iibeng itu. Di mana kitab itu Chia Kongli yang memandang wajah wanita muda itu. Di dalam hatinya, diam-diam dia merasa senang. Yang dicari orang-orang jahat ini tidak ada, dan tidak mungkin dapat mereka miliki. Ketahuilah, Moli, Iblis Betina, TKH Iibeng tidak pernah ada kitab pelajarannya, katanya dengan suara hampir ramah karena hatinya merasa senang. Bohong. Semua ilmu yang hebat tentu ada kitabnya sudah kukatakan aku tidak pernah berbohong. Semua ilmu esilat dari Chin Ling Pai tidak ada kitabnya. Kami sudah melihat pengalaman perkumpulan silat yang lain. Selalu kitab mereka diperebutkan orang, dicuri atau dirampas. Karena itu, sejak pendiri Chin Ling Pai pertama, kami tidak pernah mencatat ilmu-ilmu kami dalam kitab. Kami mengajarkan ilmu-ilmu kami secara langsung, dari guru ke murid, dan TKH Iibeng tidak ada lagi orang Chin Ling Pai yang menguasainya. Ilmu itu bukan ilmu sembarangan yang dapat dipelajari oleh sebarang orang. Ucapan ini mengandung kebanggaan. Hem, jadi engkau tidak mempelajarinya karena engkau tidak berbakat Bihawa mengejek. Pertama, karena bakatku tidak cukup, kedua karena tidak ada yang mengajarkannya kepadaku. Bahkan ayahku sendiri pun tidak menguasai ilmu TKH Iibeng itu. Hanya kakek yang menguasainya, Bihawa saling pendang dengan tiga orang gurunya. Mereka benar-benar merasa kecewa bukan main. Siang Bok Kiam lenyap. TKH Iibeng juga lenyap. Jadi di dunia ini tidak ada lagi orang yang menguasai Tihi Iibeng dan kitabnya pun tidak ada. Tiba-tiba Chia Kongli yang merasa jantungnya bergebar. Mengapa tidak? Bukan sekedar membuka rahasia, akan tetapi kalau dia boleh mengharapkan pertolongan bagi Chin Ling Pai, maka yang diharapkan adalah dari Pulau Teratai Merah. Ku rasa di dunia ini hanya seorang saja yang kini masih menguasainya, yaitu besanku, Cheng Tian Xin di Pulau Teratai Merah, pendekar sadis empat orang itu serempak berseru kaget. Chia Kongli yang tersenyum senang. Benar, hanya dialah yang menguasai ilmu itu. Nah, sekarang aku telah membuka semua rahasia tentang Siang Bok Kiam dan TKH Iibeng. Aku harap engkau suka segera membebaskan cucu ku Chiaku Ibu. Hehehe, jangan harap. Dia dan engkau masih akan menjadi tawanan kami, sebagai sandra kata Bi HWA. Kau, kau, melanggar janji. Engkau jahat, curang, pengecup hinaplak tangan Bi HWA bergerak dan kakek itu terkulai insan. Suhu bertiga telah mendengar sendiri. Kita harus mengganti si asat, kata Bi HWA dan kembali ia dan tiga orang gurunya berunding, mengatur si asat selanjutnya setelah langkah pertama itu mengecewakan hati mereka. Kaonolo Dewi, KZ Tonolo suami istri itu berdiri di pekarangan depan rumah induk perkampungan Chin Ling Pai. Alis mereka berkerut ketika mereka memandang keluar dalam cuaca yang sudah redup karena senjata telah tiba. Pria itu adalah Chia Hui Song, berusia 44 tahun, tubuhnya tegap dan wajahnya yang tampan itu selalu cerah, sepasang matanya mencorong dan lincah sedang mulutnya selalu mengandung senyum. Dia putra Chia Kong Liang, bekas ketua Chin Ling Pai yang sudah mengundurkan diri walau usianya belum tua benar karena dia lebih suka bebas merantap bersama istrinya. Wanita itu istrinya, Cheng Sui Chin, berusia 39 tahun. Dalam usia menjelang tua itu, ia masih nampak manis, matanya tajam bersinar-sinar. Dalam hal ilmu silat, ia tidak kalah jauh oleh suaminya karena wanita ini adalah puteri dari pendekar sadis Cheng Tehian Sin di Pulau Teratai Merah. Selain keturunan orang-orang pandai, juga suami istri ini dahulu pernah menerima gemblengan dari tokoh-tokoh sakti. Chia Hui Song pernah menjadi murid Mendiang Siang Tiang Lo Jin, seorang di antara delapan dewa sedangkan Cheng Sui Chin, disamping mewarisi ilmu-ilmu dari ayah ibunya, juga pernah digembleng oleh Mendiang Wum Yei Lo Jin, juga seorang di antara delapan dewa. Maka, dapat dibayangkan betapa lihainya mereka. Baru kemarin suami istri ini kembali ke Chin Ling Pai bersama putera mereka, Chia Hui Bu yang berusia 5 tahun, selama berbulan-bulan mereka tinggal di Pulau Teratai Merah. Dan sore hari itu, mereka berada di pekarangan itu dengan hati agak khawatir. Putera mereka, Chia Hui Bu, sejak pagi pergi berjalan-jalan dengan kakeknya, yaitu kakek Chia Kong Liang dan sampai matahari hampir tenggelam, kakek dan cucu itu belum juga pulang. Sungguh aneh, kemana kah ayah mengajak Hui Bu pergi? Kalau hanya jalan-jalan, kenapa sampai sehari dan belum juga pulang untuk kesetian kalinya Chia Hui Song mengomel? Apakah malam tadi beliau tidak mepesa, dan sesuatu kepadamu tanya istrinya? Tidak, hanya mengatakan bahwa dia ingin berjalan-jalan pagi hari ini dengan Kui Bu. Apakah pagi tadi engkau bertemu dengan ayah pagi-pagi sekali Kui Bu sudah bangun dan setelah mandi dia berpamit untuk mengunjungi kakeknya karena sudah berjanji akan berjalan-jalan pagi tadi? Aku hanya mendengar suara ketawanya bersama kongkongnya di pekarangan ini ketika mereka berangkat pagi tadi, dari bangunan tempat tinggal Gou Kian San, di sebelah kiri bangunan induk itu, muncul Kian San bersama seorang wanita. Agaknya mereka berdua memang bermaksud mengunjungi bangunan induk. Ketika melihat Siah Hui Song dan Cheng Sui Chin berdiri di pekarangan, Gou Kian San segera menghampiri mereka dan memberi hormat. Wanita itu pun memberi hormat dan ternyata ia seorang wanita yang usianya kurang lebih 25 tahun dan wajahnya nampak gelisah, bahkan ia seperti baru menangis. Hui Song dan istrinya mengenalnya sebagai istri K.O.O.M, yang tinggal di bagian belakang. Kebetulan sekali, Su Heng dan To Aso berada di sini kami memang ingin menghadap Jui, kalian berdua, kata Kian San setelah renem beri hormat. Hem, ada urusan apakah? Sute tanya Hui Song sambil memandang kepada wanita itu karena dia menduga bahwa tentu urusan itu mengenai wanita ini. Kalau tidak begitu, tidak mungkin istri K.O.O.M datang bersama Kian San, dan suaminya tidak nampak bersama mereka. Se Heng, istri K.O.O.M ini amat mengkhawatirkan suaminya, juga saya sendiri merasa heran mengapa dia, Cio Gun dan Teng Sin belum juga pulang sejak kemarin pagi. Hem, kemanakah mereka bertiga pergi? Mereka bertiga pergi berburu. Biasanya kalau neraka pergi berburu, tidak pernah bermalam. Kalaupun terpaksa bermalam, maka pada keesokan paginya pasti pulang. Akan tetapi sampai sekarang mereka belum juga pulang. Hal ini memang aneh dan istri K.O.O.M ini merasa gelisah sekali karena malam tadi ia bermimpi buruk, Hui Song dan istrinya saling pandang dan mereka tersenyum. Agaknya istri K.O.O.M ini percaya akan mimpi yang biasanya hanya merupakan bunga dari tidur saja. Engkau mimpi apakah Cheng Sui Chin bertanya kepada wanita itu? Saya, saya melihat suami saya mandi dengan darah. Biarpun mereka bukan orang yang percaya tahiyul dan mimpi, namun suami istri pendekar ini saling pandang dan merasa ngeri. Kian Sansute, apakah engkau tadi melihat tayah tiba-tiba Hui Song bertanya? Tidak, Su Heng. Bukankah pagi tadi Su Hu pergi berjalan-jalan dengan putramu? Apakah belum pulang Hui Song menahan kegelisahan hatinya agar jangan nampak pada wajahnya? Dia memandang istrinya. Aku akan pergi mencari mereka. Juga sekalian mencari Chiokun dan dua orang sutanya, Sui Chin mengangguklah percaya bahwa seperti juga tiga orang murid Chin Ling Pai itu yang tentu mampu melindungi diri sendiri, lebih-lebih ayah mertuanya tentu akan menjaga anaknya dengan baik dan selama ini, di Chin Ling San tidak pernah terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Keadaan di tempat itu selalu aman dan tenteram. Setelah suaminya pergi, ia lalu menghibur istri KOOM dan menyuruhnya pulang dan menanti suaminya di rumah. Setelah keluar dari perkampungan Chin Ling Pai, Hui Song lalu mempergunakan kepandainya berlari cepat mencari-cari ayahnya dan anaknya. Dia lari mendaki sebuah puncak bukit terdekat, berteriak memanggil nama putranya dengan pengerahan KHI Kang agar suaranya terdengar sampai jauh. Setelah menanti jawaban yang tak kunjung ada, dia menuruni bukit dan lari mendaki bukit lain. Pendekat ini tidak tahu bahwa sejak tadi ada beberapa pasang metu mengikuti gerak-geriknya, dan beberapa pasang telinga mendengarkan teriakannya yang melengking nyaring ketika ia memanggil putranya itu. Dan pemilik metu dan telinga ini saling pandang dengan kaget dan penuh kagum, juga agak gentar. Mereka adalah peklian CMKWI dan murid mereka, T.O. Kei Chiang Bimoli Subi HWA yang mengintai dari puncak bukit tempat mereka bersembunyi. Selagi Hui Song hendak mendaki bukit berikutnya, tiba-tiba ada bayangan orang muncul dari dalam hutan di lereng bukit itu dan orang ini berlari turun memapakinya. Suhu orang itu bukan lain adalah Chiok Gun yang cepat membungkuk dengan sikap hormat kepada Chiah Hui Song. Chiok Gun, engkau? Kemana saja engkau dan mana pula dua orang sutemu? Dan apakah engkau melihat tayah dan puteraku suhu, panjang ceritanya? Akan tetapi, marilah suhu ikut saya. T.O. Chu, murid, mengetahui di mana adanya Sukong, kakek guru, dan suteku ibu. Mari dan Chiok Gun lalu membalikan tubuhnya berlari mendaki bukit itu. Tentu saja Hui Song segera mengikutinya. Senja telah mendatang dan akan semakin sukar mencari ayah dan puteranya kalau malam tiba. Dia merasa gembira mendengar bahwa Chiok Gun mengetahui di mana adanya mereka, akan tetapi juga timbul keheranan dan kekhawatiran melihat sikap murid Chin Ling Pai yang tidak wajar ini. Seperti juga yang dialami kakek Chiakong Liang, Hui Song merasa terkejut dan heran ketika dia diajak Chiok Gun menuju ke sebuah pondok yang berada di hutan dekat puncak bukit itu. Seingatnya, tidak pernah ada pondok di situ. Pondok siapakah ini tanyanya ketika Chiok Gun berhenti. Akan tetapi Chiok Gun memberi isyarat dengan terunjuk di depan mulut. S.S.T.T.T., keecu melihat ayah dan putra suhu di sebuah ruangan. Mari bisiknya dan dia pun menyelingap masuk ke dalam rumah itu melalui sebuah pintu samping kecil yang terbuka. Hui Song juga menyelingap masuk dengan sikap hati-hati. Sebagai seorang pendekar yang berpengalaman, dia telah dapat merasakan adanya sesuatu yang tidak beres, maka dia pun siap-siaga menghadapi segala kemungkinan yang mengancam dirinya. Mereka tiba di ruangan belakang dan Chiok Gun memheri isyarat kepada Hui Song untuk mendekat. Hui Song ikut mengintai dari jendela. Kamar di dalam itu diberi penerangan lampu gantung sehingga cukup terang. Dan begitu dia mengintai ke dalam, dia terkejut dan juga girang. Ayahnya dan puterannya berada dalam kamar itu. Akan tetapi yang mengejutkan hatinya adalah karena keduanya terbelenggu kaki tangannya. Ayah. Kuibu dia berseru dan sekali tubuhnya bergerak, terdengar suara keras dan daun jendela itu telah jebol dan tubuhnya melayang ke dalam ruangan yang luas itu. Akan tetapi, dari kanan kiri berkelebat bayangan orang dan kini di depannya menghadap empat orang. Tiga orang laki-laki berjubah pendeta yang usianya antara 50 sampai 60 tahun dan seorang wanita muda berusia 25 tahun yang cantik dan pesolek, bersikap genit dengan senyum dan pandang matanya. Hui Song juga melihat betapa Chiok Gun juga sudah memasuki ruangan itu, bahkan mendekati ayahnya dan putranya. Akan tetapi yang mengejutkan hatinya, murid Chin Ling Pai itu sama sekali tidak bersikap melindungi atau ingin menolong mereka. Bahkan dia duduk di atas bangku di sudut dengan tenang dan dingin, seperti sebuah patung saja. Selamat datang, pendekar besar Chia Hui Song katawan tak itu sambil tersenyum manis dengan gaya yang memikat. Kiranya tidak bohong berita yang kudengar bahwa pendekar Chia Hui Song adalah seorang pria yang gagah dan ganteng Hui Song mengerutkan alisnya. Tahulah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang wanita yang amat jahat dan cabul. Ketika dia melirik ke arah ayahnya, dia melihat betapa orang tua itu tidak mampu bergerak, bahkan tidak mampu bersuara, hanya matanya saja yang memandang kepadanya dengan nampak khawatir. Juga putranya rebah miring dalam keadaan terbelenggu dan tidak bersuara. Tentu saja dia merasa gelisah sekali melihat keadaan mereka. Siapakah kalian suaranya terdengar tegas, juga mengandung getaran kuat karena dia sedang marah. Apakah kalian yang menawan ayahku dan putraku di HWA tersenyum? Mereka menjadi tamu kami, seperti juga engkau, Chia Hui Song. Kami ingin bicara denganmu, maka kami mengutus Chia Gun untuk mengundangmu ke sini, Chia Gun. Dia, dia, hem, bebaskan dulu ayahku dan putraku nanti setelah kita bicara, pendekar yang tampan keparat akan ku bebaskan sendiri mereka dan Hui Song bergerak ke depan untuk menghampiri ayahnya dan putranya. Melihat ini, su Bi HWA yang memang ingin menguji kepandayan orang yang paling terkenal di Cirling Pai itu, maju menghalang. Minggir kau, perempuan iblis bentak Hui Song dan dia pun mendorong ke arah Bi HWA. Wanita itu sengaja menyambut dengan tangannya sambil mengerahkan tenaganya. Duk, ayah Bi HWA terdorong dan terjengkang sampai terguling-guling. Akan tetapi ketika Hui Song yang diam-diam terkejut juga merasakan betapa kuatnya tenaga wanita itu hendak maju, tiga orang tosu itu sudah berdiri di depannya menghadang. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi pengeroyokan mereka sebelum dapat membebaskan ayahnya dan putranya. Tempat itu cukup luas untuk berkelahi keroyokan. Yang membuat dia khawatir hanyalah keadaan ayahnya dan putranya. Ciyok Gun, bebaskan sukongmu dan sutemu bentaknya kepada Ciyok Gun. Akan tetapi sekali ini, Ciyok Gun tetap duduk diam seperti patung, tidak bergerak sama sekali seolah mendengar perintah itu. Hem, kalian iblis-iblis jahat. Berani kalian mengacau Chin Ling Pai bentaknya dan dia pun menyerang orang terdekat, yaitu Ciyok Hawe Acu yang bertubuh gendut pendek dan bermuka hitam. Dengan tenaga Tian Te Xin Chiang, tangan kanahnya menampar ke arah kepala lawan yang pendek gendut itu. Ciyok Hawe Acu mengerahkan tenaganya dan mengangkat kedua lengannya menangkis. Duk tanda seru Hwi Song merasa betapa tubuhnya tergetar oleh tangkisan itu. Akan tetapi Ciyok Hawe Acu terhuyung dan dia pun cepat menjatuhkan dirinya dan bergulingan. Melihat ini, Kim Hawe Acu sudah menyerang dari samping, menghantam ke arah lambung Hwi Song. Pendekar ini mengelak dengan loncatan ke belakang dan pada saat itu, Lan Hawe Acu yang tinggi besar sudah mengirim pukulan pula ke arah kepalanya. Maka dia pun menangkis sambil mengerahkah tenaga sepenuhnya. Duk kembali dia tergetar hebat walaupun lawannya juga terpental ke belakang. Diam-diam Hwi Song terkejut. Kiranya empat orang lawan ini memiliki kepandayan yang tinggi dan dalam hal tenaga Xin Kang, tidak kalah jauh olehnya. Melawan mereka satu per satu, dia sama sekali tidak gentar dan pasti akan menang. Akan tetapi kalau mereka maju bersama, berat juga baginya. Padahal dia harus menyelamatkan ayahnya dan putranya. Yang lebih kaget adalah tiga orang tosup pek lian kau itu. Biarpun mereka sudah menduga bahwa Chia Hui Song tentu lihai sekali, lebih lihai daripada ayahnya yang sudah tua, namun tak mereka sangka pria itu akan mampu membuat mereka terpental. Hal ini adalah karena mereka bertiga ini sudah terbiasa memandang diri sendiri terlalu tinggi. Hia'at Hwi Song mengeluarkan suara melengking nyaring dan tubuhnya menyambar-nyambar dengan kuatnya. Tiga orang tosup mengepung ketat, namun mereka tidak berani terlalu mendesak dekat karena kedua tangan pendekar itu mengeluarkan hawa pukulan yang amat kuat. Hwi Song mengerahkan seluruh tenaganya karena maklum bahwa perkelahian itu akan menentukan tertolong atau tidaknya ayah dan putranya. Tiba-tiba terdengar suara wanita itu. Tahan, hentikan perkelahian. Suhu semua mundur karena yakin akan kecerdikan di HWA, tiga orang tosup itu berlompatan mundur. Juga Hwi Song menahan gerakannya karena khawatir terjebak. Dia melihat tiga orang tosup itu berdiri di dekat wanita itu, menghalangi dia menghampiri ayahnya dan putranya. Sedangkan wanita itu sudah menodongkan pedangnya ke atas leher Chia Kong Liang dan Chia Kuibu yang rebah berdampingan. Chia Hwi Song, lihat baik-baik. Kalau engkau masih hendak menggunakan kekerasan, terpaksa aku akan menggorok leher ayahmu dan putramu sebelumnya, di HWA yang cerdik telah memulihkan gerak leher kedua orang kakek dan cucu itu sehingga kini keduanya dapat mengeluarkan suara. Ayah. Ayah tanda seru kuibu memanggil dan menangis sesenggukan. Anak itu amat menderita, sakit-sakit tubuhnya karena dicambuki dan juga ketakutan. Akan tetapi ayahnya membentak nyaring. Hwi Song, serang mereka. Bunuh mereka yang amat jahat itu. Chin Ling Pai berada dalam bahaya. Bunuh mereka, jangan pedulikan aku, ayah, kuibu dalam bahaya. Hwi Song menjadi lemas karena dia tahu bahwa ancaman seorang yang kejam seperti wanita itu bukan hanya gertak kosong belaka. Wanita itu tentu akan tega menggorok leher kuibu dan ayahnya seperti yang diancamkannya tadi. Lawan mereka. Kalau engkau menyerah pun percuma, akhirnya mereka akan membunuhmu, membunuh aku dan kuibu juga. Lawan dan bunuh mereka, Hwi Song kembali chia kong liang berteriak-teriak. Duk Kim Hwe acu menotok dan kakek itu pun terkulai insan. Melihat ini, Hwi Song marah sekali, akan tetapi dia tidak berani bergerak karena leher puteranya masih ditodong pedang wanita itu. Bagai renana, Tia Hwi Song, engkau mau berdamai dan menyerah ataukah kuibunuh dulu ayahmu dan puteramu, kemudian kami keroyok engkau bihawea bertanya dan nada suaranya penuh kemenangan. Lemas seluruh tubuh Hwi Song. Mungkin hatinya masih dapat tega melihat ayahnya yang sudah tua terbunuh, karena ayahnya akan tewas sebagai orang gagah. Akan tetapi bagaimana miungkin dia tega melihat puteranya yang baru berusia lima tahun itu disemlih di depannya? Katakan dulu, Apa kehendakmu kalau aku tidak melawan? Katanya, Suaranya masih berwibawa, namun sudah tidak lantang dan tegas lagi seperti tadi. Kami hanya akan menjadikan engkau sebagai tawanan, Eh, Maksudku tamu kami seperti ayahmu dan puteramu. Kami tidak akan membunuh kalian asal, Engkau mentaati permintaan-permintaan kami, Hem, Harus dilihat dulu apa permintaan itu. Dan sebetulnya siapakah kalian dan apa maksud kalian melakukan semua ini? Chia Hui Song, Engkau tawanan kami, Tidak perlu banyak menuntut. Kami tidak membunuh ayahmu dan anakmu, Dan engkau menjadi tawanan kami. Nah, Engkau berjanji tidak akan melawan? Kami pun berjanji tidak akan membunuh kalian bertiga, Hui Song memandang ayahnya yang masih pingsan, Kepada anaknya yang masih menangis lirih, Lalu kepada tiga orang pendeta itu. Aku mau berjanji, Akan tetapi kalian berempat harus mengucapkan janji kalian untuk tidak mengganggu ayahku dan puteraku. Kalau hanya engkau saja yang berjanji, Nona, Terus terang aku tidak percaya, Baik, Kami berjanji. Suhu, Berjanjilah kalian kata bihawea. Dengan heran Hui Song melihat betapa tiga orang tosu yang disebut suhu oleh gadis itu demikian taat. Mereka mengangguk dan serentak mereka berkata sambil memandang kepadanya. Chia Hui Song, Kami berjanji tidak akan membunuh ayahmu dan putramu kalau engkau menyerah dan tidak melawan. Hui Song tidak habis mengerti bagaimana tiga orang guru begitu taat kepada muridnya. Padahal murid itu seorang wanita muda dan melihat kekuatan mereka, Dia tahu bahwa murid itu tidak lebih kuat daripada mereka bertiga. Akan tetapi dia tidak peduli. Dia tidak tahu bahwa karena kecerdikannya, Tok Chiang Bimo Lisu Bihawa oleh pimpinan perkelian kau diangkat menjadi pimpinan dari rombongan pelaksana tugas itu sehingga di dalam tugas itu, Tiga orang gurunya adalah orang-orang bawahannya atau pembantu-pembantunya. Di samping itu, memang biasanya mereka itu kalah pengaruh oleh Bihawa, Apalagi Kim Hwe Acu dan Syok Hwe Acu yang menganggap gadis itu sebagai kekasih mereka. Aku pun berjanji tidak akan melawan dan akan memenuhi permintaan kalian, Asalkan permintaan itu tidak berlawanan dengan hatiku dan tidak melakukan kejahatan tentu saja kata Bihawa. Chiyok Gun, bawa kakek dan cucunya itu ke kamar tahanan hijau baik, Susio Chia kata Chiyok Gun dan bagaikan patung yang baru saja dapat bergerak, Dia bangkit, menghampiri kakek Chia Kong Liang dan memanggulnya, Kemudian mengempit tubuh Kui Bu yang masih menangis itu dibawa keluar dari situ. Ayah Kui Bu, diamlah dan jangan cengeng. Kau jaga Kong Kong baik-baik, kata Hui Song menambahkan hatinya yang rasanya seperti diremas-remas. Awas kalian berempat. Kalau sampai ayahku atau anakku diganggu, Aku bersumpah akan membunuh kalian katanya setelah Chiyok Gun membawa kedua orang itu pergi. Hei hei, kami tidak akan begitu bodoh Chia Tai Hiap, Pendekar besar Chia kata Bihawa sambil tersenyum manis. Kini ia menyebut Tai Hiap kepada Hui Song, Sebutan yang amat menyakitkan hati pendekar itu karena pada saat itu dia sama sekali tidak merasa sebagai seorang pendekar, Apalagi pendekar yang besar. Dia merasa dirinya seperti seorang pengecut yang sudi menyerah begitu saja kepada orang-orang jahat. Akan tetapi, apa daya? Puterannya dalam bahaya. Kalau dia tidak menyerah, tentu iblis-iblis itu membunuh anaknya dan ayahnya. Kami tidak bermaksud membunuh siapa-siapa, bahkan kami tidak ingin memusuhi Chin Ling Pai. Sekarang, engkau menjadi tamu kami, dan marilah kami antarkan engkau ke kamarmu, Kata pula wanita itu dengan sikap genip sekali. Tanpa bicara apa-apa lagi Hui Song mengikuti Bihawa yang berjalan di depannya, Sedangkan tiga orang Tosu itu berjalan di belakangnya. Kalau dia mau, sekali serang dia tentu akan dapat membunuh wanita yang berada di depannya itu, Dan dia pun akan mampu melawan mati-matian kalau dikeroyok tiga orang Tosu di belakangnya. Akan tetapi, perbuatannya itu andai kata dapat membunuh mereka berempat, Tetap saja anaknya dan ayahnya terancam bahaya maut. Dia tidak tahu berapa banyak anak buah mereka, Dan di sana ada pula Chiok Bun yang agaknya telah berada dalam cengkeraman kekuasaan mereka. Maka dia pun menahan gejolak hatinya dan mengikuti dengan patuh ketika dia dibawa memasuki sebuah pintu rahasia yang membuka sebuah lorong bawah tanah. Orang-orang ini ternyata telah membuat persiapan, pikirnya. Mereka bahkan telah membuat lorong rahasia di bawah pondok itu. Lorong itu cukup panjang, ada 100 meter panjangnya. Dia lalu disuruh dimasuk ke dalam sebuah kamar bawah tanah. Dari kamar itu, yang mempunyai jendela beruji besi yang kokoh kuat, Dia dapat melihat betapa kurang lebih 51 meter dari situ, Anaknya dan ayahnya rebah di atas pembaringan, di sebuah kamar lain. Nah, ini kamarnya, siatai hiap, lengkap dengan tempat mandi dan kakus. Dan yang lebih baik lagi, lihat di sana itu. Engkau dapat melihat keadaan ayahmu dan anakmu, Maka tenangkan hatimu dan jangan sekali-kali mencoba untuk memerontak kalau engkau tidak ingin ayah dan anakmu tewas. Setelah berkata demikian, wanita itu bersama tiga orang tosu meninggalkan kamar tahanan dan menutupkan pintunya yang juga terbuat dari besi. Nanti dulu tiba-tiba Hui Song berkata melalui jeruji besi di atas daun pintu. Siapakah kalian sesungguhnya dan apa yang kalian kehendaki dari Chin Ling Pai wanita muda itu tersenyum? Namaku Tok Chiang Bimoli Su Bi Hwa, dan mereka ini adalah guru-guruku bernama Kim Hwa Acu, Siok Hwa Acu, dan Lan Hwa Acu, Hui Song memandang terbelalak. Tosu-tosu yang memakai nama bunga itu mengingatkan dia akan tokoh-tokoh peklian kau. Kiranya kalian bertiga adalah peklian CMKWI, tiga orang tosu itu diam saja, akan tetapi Bi Hwa yang tertawa. Hai Hik, engkau cerdik, tayyap. Engkau gagah, ganteng dan cerdik. Dugaanmu benar. Aih, kalau saja engkau tidak begitu berbahaya, tentu aku akan suka sekali menemanimu dalam kamarmu ini. Hai Hik Hui Song tidak menjawab dan tidak mau bicara lagi, membalikan tubuhnya dari pintu. Dia mendengar mereka pergi sambil tertawa-tawa, dan tak lama kemudian diami satu iat belasan orang di luar pintu kamar-kamar tahanan bawah tanah itu. Hem, kiranya mereka mempunyai belasan orang anak buah, pikirnya. Dan mungkin masih ada lebih banyak lagi yang berada di luar. Dugaan Hui Song memang benar. Ada tiga puluh orang anak buah Pek Lian Kau yang dipersiapkan empat orang itu. Mereka telah merencanakan semua dengan baik sekali. Mereka melarang semua anggauta Pek Lian Kau untuk bergerak atau memperlihatkan diri dan mereka sendiri yang turun tangan menjebak para pimpinan Chin Ling Pai, melalui Chiyok Gun yang sudah berada dalam cengkeraman mereka. Chiyok Gun telah dibius dan disyir sehingga dia kehilangan semangat, kehilangan kemauan sendiri dan patuh sekali kepada Bihawa, seperti mayat hidup saja. Apapun yang diperintahkan Bihawa akan dia lakukan dengan patuh dan dengan taruhan nyawa. Biarpun dia masih mengenal tokoh-tokoh Chin Ling Pai, namun pengenalannya itu seperti hafalan saja, ditekankan oleh Bihawa. Bihawa. Segala sikapnya diatur oleh Bihawa karena sebetulnya Chiyok Gun sudah tidak ingat apa-apa lagi kecuali taat kepada wanita muda yang dianggapnya amat baik, amat menyenangkan dan amat mencintanya itu. Akan tetapi, belasan orang penjaga di luar itu bersikap acuh dan seolah-olah tidak memperdulikan dia atau ayah dan anaknya yang berada di kamar seberang. Bahkan yang berada di depan kamar tahanan mereka hanya lima orang saja, dan yang menjaga di depan kamar tahanannya lebih banyak. Kamar tahanan itu kokoh kuat, dindingnya tak mungkin ditembus karena berada di bawah tanah, jendela dan pintunya juga kokoh dan kuat daripada besi. Dan andai kata dia mampu menjebol pintu atau jendela dan membunuh para penjaga, tidak berarti bahwa dia sudah bebas. Dia masih berada di lorong bawah tanah yang jalan satu-satunya hanya melalui pintu rahasia dalam pondok itu. Dan di atas masih ada empat orang musuh yang lihai itu. Tidak, dia tidak akan menggunakan kekerasan sebelum merasa yakin akan dapat membebaskan ayahnya dan putranya.